Jangan lupa subscribe Seperti janji saya di minggu ini kita akan mereview salah satu daily driver saya ya Yaitu Huawei P30 Pro dan saya sudah menggunakan HP ini sekitar 3-4 bulan Dan di kesempatan kali ini saya akan memberikan pengalaman saya selama masa penggunaan Huawei P30 Pro ini Dan nanti di akhir video saya harap bisa membantu kalian untuk memutuskan apakah Huawei P30 Pro ini layak atau tidak Oke tanpa basa-basi mari kita mulai dari hal yang paling basic yaitu desainnya Ya menurut saya pribadi desain dari Huawei P30 Pro ini dengan diagonal layar 6,47 inci Ini menurut saya sangat pas banget di tangan, gripnya enak, tidak terlalu lebar Karena model dari layar Huawei P30 Pro ini adalah memanjang, tidak melebar seperti handphone-handphone pada umumnya dengan diagonal yang sama Dan salah satu hal yang paling saya suka di Huawei P30 Pro ini jujur ini karena mungkin preferensi saya yaitu curved display Karena curved display yang ada di Huawei P30 Pro ini menurut saya tidak memberikan accidental touch yang berarti banget Dan resolusi layarnya Full HD Display, sayangnya belum 2K tapi tidak masalah Dan sudah mendukung AMOLED juga, which is really good untuk kebutuhan multimedia Jadi secara overall desain dari Huawei P30 Pro ini masih bisa catch up di 2020 Ya yang kedua adalah software ini adalah salah satu topik yang menarik juga dibahas khususnya di merek Huawei ini Karena setelah Huawei P30 Pro yaitu Mate 30 Pro dan Huawei P40 Series Mereka sudah tidak bisa menggunakan GMS atau Google Play Service Untungnya di Huawei P30 Pro ini adalah flagship terakhir dari Huawei yang masih menggunakan GMS atau Google Play Service Jadi kalian tenang saja Androidnya sudah terupdate di Android 10, which is good Kesan dari MUI 10 ini icon-iconnya enak banget di mata Tidak seperti MUI 9 yang agak kaku tetapi sekarang sudah ada perbaikan Dan kustomisasi di setting itu sudah bervariasi Ada dark mode dan screen resolusinya kalian bisa kurangi ke HD, which is really good untuk low consumption Notes-nya kalian juga bisa hilangkan dan sudah ada always on display Ya yang ketiga adalah spesifikasi dengan Kirin 980 dan RAM 8GB dengan ROM internal 256 Sudah didukung dengan NFC dan IP68 water resistant 4200mAh dan sudah ada wireless chargingnya Dengan spesifikasi tersebut Huawei P30 Pro ini tidak menemui kendala sama sekali Walaupun secara urutan prosesor Kirin 980 ini bukan yang terbaru ya Tetapi untuk multitasking dan untuk bermain game apalagi Ini saya tidak menemui kendala sama sekali Saya memainkan dua game Yang pertama adalah Call of Duty Saya tidak menemui kendala sama sekali Grafik bisa digeber sampai max Dan untuk game kedua yaitu Honkai Impact Ini ada sedikit lag sedikit Tapi kalian bisa mengakali ya untuk menyalakan performance mode Untuk mendapatkan game experience yang lebih baik Ya selanjutnya adalah baterai Dibekali dengan 4200mAh SoC yang saya atau screen on time yang saya dapatkan itu bisa sampai 8-9 jam Itu kemampuan yang sangat bagus banget Ini bisa dipakai seharian Saya pakai seharian dari pagi jam 5 saya bangun Sampai malam sekitar jam 11 Itu jam 11 itu baterai yang tersisa itu sekitar 30-40% Dengan penggunaan medium to heavy use ya Jadi kalian jangan khawatir untuk baterainya Jadi 4200mAh di Huawei P30 Pro ini Itu sangat bisa diandalkan Dan tidak itu juga Ternyata di Huawei P30 Pro ini juga dibekali dengan charger bawaan Yaitu 40W fast charging Itu cepat banget sih 1% sampai 100% itu biasanya saya kurang lebih 1 jam Kurang lebih 1 jam Dan itu cepat banget untuk baterai kapasitas 4200mAh Memang ada yang lebih cepat yaitu 65W dari Oppo Yang sudah saya review di video sebelumnya Nanti linknya saya taruh di samping sini Ya saran saya untuk penggunaan teknologi fast charging di Huawei P30 Pro ini Saya rasa jangan sering-sering ya Karena memang back cover di bagian belakang itu cukup panas Logikanya seperti ini Jika kalian membandingkan antara mobil Formula One dengan Avanza Ini hanya logika saya saja ya Kalian akan mendapatkan hasil yang berbeda Di mana Formula One ini lebih cepat Tetapi bahan bakarnya boros Sedangkan di Avanza Kalian akan mendapatkan bahan bakar yang lebih irit Tetapi jalannya tidak cepat Formula One Nah itu langsung saya aplikasikan di baterai sebuah smartphone Jadi saya lebih memilih wireless charging untuk menghemat baterai healthnya Ya sekarang kita masuk ke kameranya Jadi kameranya ini saya sudah membuat video khusus Membahas tentang kamera Huawei P30 Pro secara mendetail Saya taruh kartunya di samping kiri sini Samping kiri Kalau dari penonton ya samping kanan Jadi untuk hasil kamera dari Huawei P30 Pro ini Saya menggarisbali bahwa sebenarnya clarity-nya bagus Clarity-nya itu detail banget Saya senang dengan karakteristik warnanya Lebih cenderung ke cool dibandingkan dengan warm ya Dan untuk natural color-nya itu kurang natural sedikit Dan itu berefek di skin tone Jika saya memotret orang ya Jadi skin tone-nya itu lebih pucat sedikit Bahasa positifnya ya agak lebih putih lah ya Jadi bagi kalian yang hitam kayak saya itu kayaknya pakai Huawei P30 Pro itu lebih menolong sih Jadi menurut saya skin tone-nya kurang natural Dan untuk ini ya untuk portrait-nya itu juga bagus banget Cutting edge-nya itu juga cukup on point juga Saya suka banget Dan berikut adalah hasil dari video Huawei P30 Pro kalian bisa menilai sendiri The big question is Kesimpulannya apakah Huawei P30 Pro ini masih layak digunakan di 2020? Jadi menurut saya pribadi sebuah flagship atau sebuah daily driver itu harus memenuhi 3 kriteria Yang pertama adalah kamera yang bagus Yang kedua adalah baterai yang cukup tahan lama dan bisa diandalkan Dan yang terakhir adalah performa Ketiga kriteria tadi yang saya sebutkan sudah dipenuhi oleh Huawei P30 Pro Oke itu saja guys video dari saya Semoga review ini bisa memberikan gambaran pada teman-teman Apakah Huawei P30 Pro ini layak untuk dibeli atau tidak Kalian bisa komen di kolom deskripsi di bawah Atau kalian bahkan menonton video ini menggunakan Huawei P30 Pro Komen di bawah juga Dan terima kasih bagi kalian yang sudah men-subscribe channel ini Channel ini hampir 1000 subscriber pertama ya Saya senang banget bagi kalian yang baru join, baru subscribe di channel ini Selamat datang dan bagi kalian yang sudah dari awal subscribe di channel ini Saya apresiasi sekali Sampai ketemu di video selanjutnya ya guys Thank you guys for watching this video Peace out Sampai ketemu di video selanjutnya Jadi Terima kasih telah menonton